Jadi kuncinya, kalau kamu ingin melihat perubahan geopolitik, perubahan agar Asia Tenggara jadi lebih demokratik, tidak ikut sistem otoriar, kuncinya itu ada di Indonesia. Kalau Indonesia memilih untuk jadi leader di Asia, mengubah pita politik di Asia Tenggara, Asia Tenggara itu pasti ikut. Saya mau kasih sedikit gambaran dulu dari kacamata geopolitik. Hari ini kita masuk lagi ke Perang Dunia, Cold War 2.0. Perang dingin yang pertama dimenangkan oleh Barat. Tapi hari ini Perang Dingin 2.0 belum tentu siapa pemenangnya. Sama-sama kuat, sama-sama angel bahasa Jawanya, sama-sama konfrontasinya juga lebih multi-level dan multi-function. Kalau Cold War dulu kan ya operasi intelijen, war, lokal. Kalau ini ya Perang Ekonomi, Perang Sosial, Perang Media, Perang Teknologi. Jadi Cold War 2.0 ini satu sangat multidimensional. Medannya banyak sekali. Tidak dua atau tiga front saja. Yang ketiga, kemungkinan dimenangkan oleh Barat kecil sekali. Terutama misalnya kemarin segala macam boycott yang dilakukan terhadap Rusia, sama sekali tidak efektif, bahkan backfire. Karena Putin langsung deal dengan Xi Jinping untuk membeli semua ekspor dia punya energi, punya macam-macam ke China yang memang hungry dengan energi dan komoditi. Dan Putin juga canggih, langsung deal dengan India yang juga punya kebutuhan yang sama. Akibatnya boycott ekonomi dari negara Barat, NATO, dan Amerika sama sekali tidak efektif. Ekonomi Rusia bukannya anjrok, malah makin kuat. Cadangan devisanya makin besar. Dan yang ketiga, mata uangnya makin kuat. Justru sekarang backfire. Musim dingin hari ini, NATO ketakutan betul Eropa. Karena seperti Jerman, dia cuma bisa menyediakan 60% daripada energi demand dia. 40% sangat tergantung sama import. Dan dia tidak tahu dalam berapa bulan ini mereka tidak punya waktu. Belum yang lain-lainnya. Tergantung sama import lebih dari 60%. Jadi, bisa jadi pemimpin di Eropa akan jatuh juga beberapa. Karena apa? Karena buat musim dingin yang bakal dingin sekali ini, orang biasa di Eropa akan tanya, ngapain kita sok-sok ikut perang di Ukraina? Bikin susah doang, kita kedinginan, mati kedinginan, you are so stupid as the leader. Ngapain lu ikut-ikut main di ini? Nah, jadi akan terjadi pergeseran luar biasa. Nah, demikian juga di Asia. Di Asia itu, makin lama memang Cina makin sangat berpengaruh. Satu, karena memang proyek-proyek besar tadi, walaupun itu istilahnya itu kebanyakan lending, lend to own. Kasih pinjem untuk memiliki. Bukan tradisional lending. Tradisional lending itu yang kasih pinjem berharap dengan bunga. Tapi Cina, strateginya adalah lend to own. Kasih pinjem untuk memiliki. Caranya pinjemannya itu digelembungkan. Sangat besar. Di mark up pinjaman itu. Termasuk biaya menyogok pejabat di negara-negara berkembang. Akhirnya nggak mampu bayar. Begitu nggak mampu bayar, ya dimiliki. Atau dapat konsesi lebih panjang. Seperti di Sri Lanka. Yang tadinya cuma 60 tahun, akhirnya 100 tahun. bisa-bisa 200 tahun. Sama dengan bagaimana Inggris menguasai Hong Kong. Jadi dia betul-betul menggunakan kekuatan ekonomi ini untuk kontrol dan menegakkan ekonomi Cina yang makin agresif. Nah, dalam konteks itu, negara-negara di Asia yang paling kuat kan sebetulnya Jepang. Tapi Jepang sama sekali tidak artikulit dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Ya, sehingga lebih banyak pada posisi pasif, pada posisi defensif. padahal yang diperlukan hari ini di Asia adalah pimpinan Asia yang lebih offensive. Yang lebih, apa namanya nih, istilahnya itu bisa lebih merumuskan hal-hal yang strategik. Dan Cina hari ini itu beda dengan negara Barat. Negara Barat mereka ingin berpengaruh, ingin punya impak, tapi tidak ada ambisi territorial. Tidak punya territorial ambition. Cina sebaliknya, dia punya ambisi territorial, terutama the nine dot line, the nine dash line. Sehingga di wilayah yang diklaim oleh Cina sebagai nine dash line itu, hampir semua konflik dengan negara-negara ASEAN. Termasuk sama Jepang, sama Filipina, sama Indonesia, dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini, ASEAN 10 hari ini, pada dasarnya hampir semua pro-China. Bahkan Singapura, sangat akomodatif sama Cina. Tadinya kan Singapura, enggak lah, jaga jarak. Tidak dilihat bahwa Indonesia sebetulnya sangat-sangat menentukan. Indonesia player yang sangat menentukan di ASEAN 10. zaman Pak Harto, walaupun Pak Harto pendiam, tidak ada keputusan di ASEAN 10 yang tanpa persetujuan Pak Harto. ya, zaman Soekarno apalagi, Indonesia leader dari negara-negara non-block, Indonesia pemimpin dari negara-negara berkembang, dan jadi motor daripada kemerdekaan dari banyak negara-negara yang terjajah di Asia Afrika. Nah, hari Indonesia, hari ini Indonesia, kepemimpinannya sangat for Beijing. Ya, kelihatan dari kebijakan-kebijakannya, deal-deal ekonominya, kemudahan untuk pekerja Cina masuk ke Indonesia, dan sebagainya. Menurut saya, suasana ini, kita bisa mengubah pita geopolitik di Asia Tenggara. Kuncinya Indonesia. Kalau Indonesia saja, betul-betul independen, terhadap super power ini, nggak usah terlalu memihak satu, itu udah cukup untuk membalikkan Asia, ASEAN 10. Karena yang lain, terus teranglah, terikat dengan banyak deal, back-to-back sama Cina. Mulai dari Myanmar, Laos, Filipina, dan lain-lain. Jadi kuncinya, kalau kamu ingin melihat perubahan geopolitik, perubahan agar Asia Tenggara jadi lebih demokratik, tidak ikut sistem otoriar, kuncinya itu ada di Indonesia. Kalau Indonesia memilih untuk jadi leader di Asia, mengubah pita politik di Asia Tenggara, ASEAN 10 itu pasti ikut. Pak Harto saja dulu ikut mereka. Apalagi kalau Indonesia dipimpin, mohon maaf, dipimpin oleh Rizal Ramli, berubah the whole dynamic, berubah the whole dinamika daripada Asia Tenggara.